Saya sudah menyelidiki latar belakang orang lain. Dia seharusnya adalah seorang kultifator lepas tanpa latar belakang. Dia sedang mengasingkan diri saat ini, tapi bukan di sekte luar, jadi tidak ada yang tahu di mana dia berada. Bai Sao Chong berbisik. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, Mosia telah mengakui bahwa dia membeli teknik penguatan tubuh bintang dari kakak seniorma. Dia akan dipromosikan menjadi murid inti selama dia mencapai tingkat takdir. Kakak, sebaiknya kita mencoba merekrut dia lagi. Jika dia bisa memberinya beberapa buah karma terbakar, dia mungkin akan. Dia harus bersedia menerima tawaran kita. Tidak perlu, orang ini memiliki sifat pemberontak. Sebelum dia datang ke pavilion sistem bintang kuno, dia mengalami hal-hal yang tidak kita ketahui. Jika kita hanya menggunakan beberapa hal eksternal untuk mengikatnya, cepat atau lambat dia akan menyala. Tuannya. Bai Sao Kiu menggelengkan kepalanya dengan ringan. Sedangkan untuk yang lainnya, Buhui sepertinya punya niat untuk merekrutnya, tapi dia sedang mengasingkan diri, jadi lupakan saja. Selama periode waktu ini, Istana Bintang Al-Kait kita sedang dalam sedikit kekacauan, jadi tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk masalah ini untuk saat ini. Kami akan memutuskannya setelah itu. Setelah Bai Sao Kiu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Melihat ini, Bai Sao Cong dengan bijaksana berbalik dan pergi. Beberapa dekade berlalu, pavilion sistem bintang kuno merekrut murid setiap 100 tahun, jadi ada sejumlah murid baru yang memasuki pavilion sistem bintang kuno. Yang berbeda dari sebelumnya adalah mereka tidak hanya merekrut murid resmi, tetapi mereka juga merekrut murid paruh waktu. Oleh karena itu, ada lebih dari 10 ribu murid baru yang masuk sekaligus, dan 99 persen diantaranya adalah murid pekerjaan serabutan. Seiring berjalannya waktu, Ningki tetap mengasingkan diri, menyebabkan para penggarap astral 93 secara bertahap melupakannya. Mosie dipromosikan menjadi murid sekte dalam dan menerima misi yang memberinya hadiah buah karma terbakar. Dia telah pergi selama beberapa dekade dan belum kembali. Orang pertama yang memasuki pavilion sistem bintang kuno bersama Ningki adalah Feng Jiusian. Karena bakatnya, dia diterima sebagai murid oleh seorang tetua istana Misar. Masa depannya tidak terbatas. Tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Di dalam pot pemurnian setan, Ningki melayang di udara, dikelilingi oleh firecrows yang sepertinya membakar segalanya. Itu semua adalah manifestasi api di dalam labu pemurnian iblis, dan satu-satunya tujuan mereka adalah untuk memurnikan Ningki. Namun, Ningki terus menggunakan teknik bintang untuk memperkuat tubuhnya. Saat raksasa bintang menyerap kekuatan bintang, kekuatan tubuh kedagingannya terus meningkat. Hanya saja laju kenaikannya semakin lambat. Dibandingkan sebelumnya, perbedaannya lebih dari seribu kali lipat. Saya pikir saya telah mencapai hambatan. Suatu hari, Ningki menyadari bahwa kekuatan fisiknya belum membaik selama setahun terakhir, jadi dia membuka matanya dan meninggalkan pot pemurnian iblis. Dia bisa tinggal di pot pemurnian iblis selama dua jam, yang cukup untuk disempurnakan oleh Veidstedt. Panci iblis telah mengubahnya menjadi genangan darah. Oleh karena itu, Ningki lebih baik daripada kebanyakan prajurit Veidstedt dalam hal perlawanan membara. 60 hingga 70 tahun telah berlalu di dunia luar selama pengasingan Ningki, yang setara dengan Ningki yang tinggal di tempat pelatihan budidaya teratas selama sekitar 20 ribu tahun. Dalam 20 ribu tahun terakhir, dia tidak menyianyiakan satu detik pun. Dengan bantuan labu pemurnian iblis dan raksasa bintang, badan bintang kuno miliknya telah naik ke peringkat ke-6, yang jauh lebih kuat daripada milik Zhao Jin. Terlalu banyak. Saya berada di puncak keadaan karma saat ini. Jika saya tidak dapat mencapai keadaan takdir, saya tidak akan dapat meningkatkan kekuatan tempur saya dalam waktu dekat. Ningki merenung sejenak, lalu dengan sedikit berpikir, dia meninggalkan tempat latihan budidaya teratas. Siapa kamu? Suara dingin terdengar. Ningki sedikit terkejut. Dia berbalik dan melihat seorang pemuda berambut putih berdiri di belakangnya, menatap Ningki dengan kaget dan marah. Siapa kamu? Ningki mengerutkan kening. Pihak lain mengenakan jubah abu-abu, jadi dia jelas adalah murid sekte luar. Namun, seorang murid sekte luar berani memasuki kediamannya. Apakah dia lelah hidup? Seharusnya aku yang bertanya siapa kamu. Mata pemuda berambut putih itu dipenuhi amarah. Saat dia melihat pakaian Ningki, keterkejutan di hatinya menghilang, hanya kemarahan yang tersisa. Pihak lain jelas merupakan murid sekte luar, tapi dia telah menyelinap ke kediamannya. Bukankah dia punya motif tersembunyi? Jika dia tidak menemukannya dengan cepat dan seseorang menyelinap masuk saat dia berkultivasi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Aku belum pernah melihatmu di astral 93. Alis Ningki mengendur. Dia agak mengerti siapa pihak lainnya. Menghitung waktunya, sudah lebih dari 100 tahun sejak dia memasuki pavilion bintang kuno. Pemuda berambut putih itu seharusnya menjadi murid sekte luar yang baru. Kakak senior, meskipun aku hanya murid sekte luar yang baru, bukan berarti aku mudah ditindas. Aku Feng Litian, siapa namamu? Pemuda berambut putih itu berkata dengan nada kaku. Feng. Ningki sedikit terkejut. Melihat ini, mata Feng Litian bersinar dengan sedikit rasa bangga. Ia lahir di keluarga Feng, salah satu dari empat keluarga kaisar besar umat manusia. Kemanapun dia pergi, bahkan jika dia bermusuhan dengan seseorang, pihak lain harus memberinya wajah ketika mereka mengetahui nama belakangnya. Ningki tercengang. Dia tahu bahwa Ningki sudah menebak latar belakangnya. Oh, kamu adalah murid keluarga Feng. Namun, meskipun kamu adalah murid keluarga Feng, kamu tidak diperbolehkan memasuki kamar orang lain. Ketika kamu datang ke sini, tidak ada yang memberitahumu hal itu. Ruangan ini sudah ditempati. Ningki tersenyum tipis. Apa? Seseorang tinggal di sini. Feng Litian tercengang. Ningki tersenyum, membuka pintu, dan keluar. Melihat ini, Feng Litian segera mengikutinya. Kakak senior sekte dalam yang bertanggung jawab atas astral 93 mengatakan bahwa ruangan ini kosong. Zhang Jingtau tidak punya nyali. Apakah murid sekte dalam astral 93 berubah? Ningki berkata dengan lembut tanpa menoleh. Mata Feng Litian bergerak sedikit, dan cara dia memandang Ningki menjadi lebih serius. Ningki memanggilnya kakak senior sekte dalam tanpa rasa hormat, dan tubuhnya tampak memancarkan aura samar yang membuat seseorang merinding. Kakak senior sekte dalam yang mengaturku bermarga jiang. Kata Feng Litian. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa suasana di sekitarnya menjadi sangat sunyi. Banyak pembudidaya dari astral 93 berhenti di jalurnya, seolah-olah waktu telah berhenti. Mereka semua melihat orang ini. Siapa orang ini? Feng Litian sedikit terkejut. Senior, kakak senior Ning. Seorang kultifator dari astral 93 mengambil langkah maju, tidak yakin dengan identitas Ningki. Lagi pula, dibandingkan beberapa dekade yang lalu, aura Ningki jauh lebih menakutkan. Dilihat dari jauh, itu tampak seperti jurang maut. Iya, apakah Mosie sudah keluar dari pengasingan? Ningki tersenyum. Kakak senior Mosie sudah lama keluar. Namun, dia menerima misi 30 tahun yang lalu dan belum kembali. Namun, kakak senior Mosie mengatakan bahwa jika kakak senior Ning keluar, Anda dapat mencari kakak senior mah. 3482. Siapa orang ini? Keingintahuan Feng Litian terhadap Ningki telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Setelah percakapan sederhana, Ningki terbang menuju gua kakak senior mah. Feng Litian tidak mengikuti. Sebaliknya, dia berjalan ke arah seorang penggarap dari halaman 93 dan bertanya dengan suara rendah. Kakak senior, siapa orang itu? Kenapa kalian semua begitu takut padanya? Saudara muda Litian terlalu sopan. Saudara senior Ning itu luar biasa. Meskipun dia baru berada di pavilion sistem bintang kuno selama lebih dari 100 tahun, satu angkatan lebih awal dari kalian, dia menjadi pusat perhatian selama persaingan antara Istana Bintang Yao Guang dan Istana Keiang. Dia mengalahkan murid sekte luar Istana Mizar, Jiang Ziran, dengan satu gerakan. Meskipun bakatnya tidak banyak di pavilion sistem bintang kuno kami, dia telah dilatih oleh keluarga Jiang sejak dia masih muda. Bagaimana kultifator biasa bisa menjadi tandingannya? Jiang Ziran. Mata Feng Litian dipenuhi dengan keterkejutan. Sebagai anggota klan bangsawan Kaisar Agung, Feng Litian telah melakukan penelitian terhadap para jenius dari klan bangsawan Kaisar Agung lainnya. Namun, orang-orang yang paling banyak dia teliti adalah orang-orang yang bakatnya setara dengannya. Jiang Ziran adalah salah satunya. Ini karena dia memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan Jiang Ziran. Inilah mengapa Feng Litian terkejut karena Ningki telah mengalahkan Jiang Ziran dengan satu gerakan. Dengan kekuatan Jiang Ziran, hampir mustahil bagi kultifator biasa untuk menjadi tandingannya. Hanya para jenius dari keluarga Kaisar Besar yang sama atau mereka yang memiliki latar belakang yang lebih kuat. Saudara muda Litian, di kamar mana saudara senior Jiang mengatur agar kamu tinggal? Kultifator sekte luar sepertinya mengetahui latar belakang Feng Litian, jadi nadanya sangat sopan dan bahkan ada sedikit sanjungan. Feng Litian terkejut sesaat dan kemudian matanya menjadi tajam. Kakak senior Jiang mengatur agar dia tinggal di kamar Ningki. Jika ini tidak disengaja, maka tidak masalah apakah itu disengaja atau apakah kakak senior Jiang ingin menggunakannya untuk menguji Ningki. Feng Litian tidak berencana membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dia benar-benar tidak peduli dengan murid sekte dalam belaka. Bagaimanapun, keluarga Feng juga memiliki banyak murid dengan posisi tinggi di pavilion bintang kuno. Setidaknya ada 10 murid inti di istana bintang tujuh dan bahkan lebih banyak lagi murid inti. Ini dia. Ningki sekali lagi datang ke depan istana yang begitu megah hingga tampak sakit. Dia tersenyum pada seorang kultifator di depan pintu dan berkata, apakah saudara bela diri senior ma ada di sini? Kamu, murid sekte luar, ingin bertemu kakak senior ma. Kultifator itu terkejut. Dia mengenakan pakaian hijau dan merupakan murid sekte dalam. Cepat kirim pesannya. Wajah Ningki menjadi dingin, dan aura alam karma yang sempurna langsung tersapu, langsung menekan mendiang murid sekte dalam alam karma dan memaksanya mundur beberapa langkah. Murid sekte dalam memandang Ningki dengan kaget dan marah. Itu kamu. Akhirnya, beberapa napas kemudian, murid batin itu mengenali Ningki. Matanya bersinar karena sedikit keterkejutan, tapi dia berbalik dan pergi dengan ekspresi dingin. Tidak lama kemudian, dia muncul di depan Ningki lagi dan berkata dengan dingin, kakak senior ma ingin bertemu denganmu. Ikuti aku. Sepuluh menit kemudian, murid pelataran dalam berhenti dan menunjuk ke sebuah rumah di dekatnya. Kakak senior ma ada di dalam. Ada senyuman tipis di wajah Ningki saat dia berjalan lurus menuju rumah. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika murid sekte dalam yang memimpin jalan berbicara lagi, namamu Ningki, kan? Bahkan jika budidaya Anda tinggi dan kecakapan pertempuran Anda kuat, murid pelataran luar tetaplah murid pelataran luar. Jika bukan karena kakak senior ma, hanya berdasarkan apa yang baru saja kamu lakukan, aku akan meminta para tetua untuk menekanmu. Kalau begitu, kamu sangat kuat. Ningki berhenti dan tertawa kecil. Dia tidak lagi memperhatikan murid sekte dalam. Melihat Ningki masih tidak mempedulikannya, murid sekte dalam sangat marah. Namun, karena perbedaan kekuatan antara mereka dan Ningki, dan fakta bahwa Ningki tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan kakak senior ma, dia hanya bisa menyembunyikan amarahnya di dalam hatinya. Setelah memasuki ruangan, kakak senior ma, orang kaya baru, sepertinya sedang mempelajari sesuatu. Dia duduk di meja dan terus melihat benda hitam di telapak tangannya. Ketika Ningki masuk, dia membalikkan telapak tangannya dan menyingkirkan benda hitam itu. Lalu, dia berdiri dan tersenyum pada Ningki. Adikku, kamu akhirnya mau keluar. Jika saya tidak bertanya kepada suster muda buhui, saya akan mengira Anda tidak lagi berada di pavilion sistem bintang kuno. Setelah jeda, sebelum Ningki dapat berbicara, ada kilatan keterkejutan di mata kakak ma. Dia memandang Ningki dan berkata, tubuh bintang kuno peringkat satu. Ya, Ningki tersenyum. Ki dan darahnya tertahan. Selama dia tidak bergerak, tidak ada yang akan tahu betapa mengerikan kekuatannya yang tersembunyi di balik kulitnya. Lumayan, dulu kakak muda Mosier, dan sekarang kamu. Selama kamu melaporkan masalah ini, kamu bisa segera menjadi murid sekte dalam. Jika kamu mencapai keadaan takdir di masa depan, bukan tidak mungkin bagimu untuk melakukannya. Menjadi murid inti. Bintang manakah yang Anda padatkan? Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memberitahu saya tentang hal itu. Saya cukup paham dengan teknik budidaya di sekte tersebut, jadi saya bisa memperkenalkan beberapa teknik budidaya yang cocok untuk Anda. Kakak Senior Mater Senyum. Itu bintang yang tidak mencolok. Jangan sebutkan itu. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa ada bintang kelahiran di antara kedua alisnya? Jika memang ada, itu pasti bintang raksasa itu. Dia bertanya-tanya apakah kakak Senior Ma akan pingsan karena ketakutan jika melihatnya. Karena kamu tidak mau memberitahuku, aku tidak akan memaksamu. Kamu datang ke sini hari ini karena kakak muda Mosier ingin memberitahumu sesuatu, kan? Dia awalnya memberitahuku bahwa dia akan kembali dalam 10 tahun. Jika dia tidak kembali, aku akan membiarkanmu tinggal di sini untuk sementara waktu setelah kamu menjadi murid sekte dalam. Kakak Senior Ma tersenyum, tetapi sekarang setelah batas waktu berlalu, batu esensi asal yang dia bayarkan tidak cukup. Jika kamu ingin tinggal di sini bersamaku, kamu harus membayar batu esensi asal lagi. Hah. Ningki sedikit terkejut. Dia mengira Mosier akan meninggalkan petunjuk tentang keberadaannya kepada kakak Senior Ma. Dia tidak menyangka dia akan tinggal di sini. Mengapa? Kamu baru saja keluar dari pengasingan, jadi kamu mungkin tidak tahu bahwa Bai Sao Kiu telah memerintahkan orang untuk mencarimu dan Mosier beberapa kali. Dia adalah murid inti, dan meskipun keluarga Bai di belakangnya tidak sebanding dengan grit keluarga Kaisar, mereka memiliki kultifator langkah kelima dan cukup kuat di Istana Bintang Al-Kaid. Namun, jika Anda menolak, Anda pasti akan menyinggung perasaannya. Jika saya maju, itu tidak akan terjadi. Kakak Senior Ma tersenyum. Dengan kata lain, dia memberitahu Ningki bahwa batu esensi asal tidak akan disiasiakan. Bai Sao Kiu, siapa ini? Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa masalah akan datang mengetuk pintunya bahkan ketika dia sedang mengasingkan diri. Namun, dia tidak takut pada murid inti belaka. Saat ini, kecuali dia adalah murid langsung atau ahli alam kelahiran kembali, Ningki akan sedikit takut. Alam mandat biasa, meskipun itu adalah alam kesempurnaan agung, dia tidak terlalu takut. Kakak Senior Ma, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Maaf mengganggumu. Ningki menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. 3483 Ketika mereka hendak mencapai alam misi, sosok Ningki tiba-tiba berhenti. Seperti semua kultifator di dekatnya, dia berdiri di udara dan melihat ke arah yang sama. Di arah barat laut, sekitar selusin sosok terbang di udara. Yang memimpin adalah Jiang Tian Su yang tersenyum, dan di belakangnya ada semua murid inti istana bintang cahaya giok. Meskipun aura Jiang Tian Su tidak kuat, itu membuat semua kultifator yang hadir merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Tekanan semacam ini tidak akan dirasakan oleh seorang kultifator di alam kelahiran kembali, tetapi oleh seorang kultifator di langkah kelima. Ningki memandang Jiang Tian Su, dan sama seperti orang lain, ekspresinya tidak berubah. Beberapa napas kemudian, Jiang Tian Su dan yang lainnya menghilang dari pandangan semua orang. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak melihat ke arah Ningki dan yang lainnya. Sebaliknya, salah satu murid sejati yang mengikuti di belakangnya tiba-tiba menoleh untuk melihat Ningki ketika dia hendak pergi jauh. Jejak raguan muncul di matanya. Situ, ada apa? Tidak ada apa-apa. Situ Chang Kong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia terkejut melihat Jiang Tian Su tidak memperhatikannya. Bahkan Jiang Tian Su tidak dapat mendeteksi aura Ningki, tetapi alasan utamanya adalah Jiang Tian Su tidak repot-repot menyelidiki dengan cermat seorang kultifator alam karma. Namun Situ Chang Kong berbeda. Matanya istimewa, dan sangat sensitif terhadap aura. Beberapa saat yang lalu, dia dengan jelas melihat aura seperti api merah yang terus-menerus berputar dan muncul dari tubuh Ningki. Untuk mencapai level seperti itu. Ini setidaknya adalah tubuh bintang kuno peringkat 6. Namun, bahkan di antara murid inti, tidak banyak yang berhasil mengembangkan tubuh bintang kuno hingga tingkat seperti itu. Bahkan dia, seorang murid inti, hanya setingkat dengan Ningki. Anak ini mengenakan jubah abu-abu, jadi dia seharusnya menjadi murid luar. Namun, baik kultifasi maupun tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada mereka yang berada pada tingkat kultifasi yang sama. Dia jelas sedang ditekan oleh seseorang. Dia terlihat agak familiar. Dia seharusnya muncul di Battlestar Arena terakhir kali, Situ Chang Kong merenung sejenak sebelum melanjutkan mengikuti Jiang Tian Su ke lokasi budidaya pintu tertutup guru istana bintang cahaya giok. Hari ini, mereka semua akan bertemu dengan master istana bintang cahaya giok. Alasan utamanya adalah Jiang Tian Su membutuhkan identitas resmi. Karena itu, ketua istana harus datang sendiri, dan dia telah menunggu selama 70 hingga 80 tahun penuh sebelum dia mendapat kesempatan hari ini. Ningki memperhatikan saat Jiang Tian Su dan yang lainnya pergi, lalu terbang menuju kues hol tanpa ekspresi. Dia tahu bahwa bukan karena Jiang Tian Su tidak mengenalinya, tetapi dia seperti seekor gajah yang melewati seekor semut. Jiang Tian Su bahkan tidak mau meliriknya sedikitpun. Jika dia kurang beruntung, dia mungkin akan terinjak-injak sampai mati secara tidak sengaja. Tidak lama kemudian, Ningki tiba di aula misi. Kues hol adalah nama umum. Nyatanya, ini adalah keseluruhan pegunungan, dan ada ratusan dan ribuan bangunan dengan berbagai ukuran yang dapat digunakan untuk menerima misi. Ada bangunan yang megah dan megah, ada yang sederhana dan sederhana, dan ada pula yang hanya memiliki gudang bambu. Yang terakhir ini pada dasarnya didirikan oleh beberapa murid sekte luar. Misi yang mereka keluarkan juga sederhana, namun imbalannya sedikit. Target mereka pada dasarnya adalah kultifator Dau Kue Rai Ing Rilem. Ningki meliriknya dan berjalan menuju gedung terbesar di tengah. Gedung ini adalah balai misi yang sebenarnya, dan berstatus pejabat. Di antara para kultifator yang masuk dan keluar, kebanyakan dari mereka adalah murid sekte luar berjubah abu-abu seperti Ningki. Kadang-kadang, mereka melihat beberapa murid pelayan berjubah linen. Di atas mereka ada murid sekte dalam dan murid inti, tetapi tidak ada satu pun murid sejati. Membakar buah karma. Ini adalah satu-satunya tujuan Ningki, jadi dia tidak melihat misi lainnya. Dia telah mencari kata kunci ini untuk melihat apakah ada misi yang memberi penghargaan pada buah karma pembakaran. Satu jam kemudian, Ningki meninggalkan gedung. Empat jam lagi berlalu. Hati Ningki tenggelam. Dia telah berjalan melewati seluruh pegunungan, bahkan tempat-tempat yang sederhana dan kasar, tetapi dia belum menemukan misi apapun yang menghadiahkannya buah karma terbakar. Sepertinya nilai dari buah karma yang terbakar berada di luar imajinasinya. Tidak heran jika roh sejati menghadiahinya dengan buah karma terbakar di parlemen kegelapan. Kalau soal karma, dia harus menunggu satu hari. Kecepatan di mana tingkat karma ternoda oleh karma terlalu cepat. Bahkan pertengkaran pun akan ternoda oleh karma. Semakin lama aku menunggu untuk mencapai tingkat takdir, semakin banyak buah karma terbakar yang aku perlukan di masa depan. Memikirkan hal ini, Ningki terbang ke arah istana bintang tersembunyi tanpa ragu-ragu. Dia ingin melihat apakah Hiden Star Hall memiliki buah karma terbakar untuk ditukar. Tidak lama kemudian, Aula bintang tersembunyi. Ningki berdiri di bawah meja dan melihat ke salah satu kotak kosong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah seorang lelaki tua berpakaian hitam yang menatapnya dengan dingin. Ini adalah seorang penatua diaken. Budidayanya tidak tinggi, hanya pada tahap awal takdir. Namun, tetua seperti itu biasanya dipilih dari murid sekte dalam. Mereka tidak memiliki harapan untuk menerobos ke negara takdir, jadi mereka hanya bisa meninggalkan status murid mereka dan menjadi penatua. Mereka kehilangan sebagian besar kebebasannya sebagai imbalan atas lebih banyak sumber daya budidaya untuk membantu mereka berkembang. Penatua Hades Ningki melirik papan nama di dada lelaki tua itu dan menunjuk ke kotak kosong sambil tersenyum. Bolehkah aku menukarkan buah karma terbakar di sini? Kata-kata, membakar buah karma, tertulis di bawah kotak. Kalau tidak, Ningki tidak akan berhenti di situ. Namun, kotak itu kosong. Dia tidak tahu apakah Hidden Star Hall telah kehabisan stok atau mereka belum mengisinya kembali. Benar, memang ada buah karma yang terbakar untuk ditukarkan di sini. Namun, stoknya sudah tidak ada selama lebih dari 3.000 tahun. Kalaupun ada stok, satu buah karma yang terbakar akan berharga 250.000 poin kontribusi. Apakah kamu punya uang? Selain itu, hanya murid sekte dalam yang memenuhi syarat untuk menukarkannya. Penatua Hades terkekeh. Kata-katanya penuh dengan ejekan. Ini adalah salah satu dari sedikit kesenangan yang dia dapatkan dalam kehidupan sehari-harinya. Apalagi saat dia melihat para murid sekte luar dan bahkan murid sekte dalam berdiri di depan barang-barang yang mereka inginkan dengan wajah penuh nafsu. Namun kantong mereka kosong, dia merasa sangat nyaman. 250.000 poin kontribusi Menurut nilai tukar antara poin kontribusi dan batu esensi asal, ini setara dengan 100 juta batu esensi asal. Kekayaan bersih seorang kultifator alam karma normal mencapai puluhan juta. Hanya sedikit yang bisa mencapai level 100 juta. Apalagi ini adalah harga satu buah karma terbakar. Namun, jika dikonsumsi lebih banyak, harganya akan lebih tinggi lagi. Tanpa latar belakang yang kuat, mustahil bagi seorang kultifator alam karma biasa untuk mendapatkan buah karma terbakar. Namun, Ningki tidak kekurangan batu esensi asal. Namun, tetua itu mengungkapkan informasi penting. Hanya murid sekte dalam yang memenuhi syarat untuk menukar buah karma terbakar. Penatua Hades, kapan pengisian buah karma pembakaran berikutnya akan dilakukan? Ningki tersenyum. Tidak ada waktu. Saya rasa tidak akan ada pengisian kembali di masa depan. Sesuatu yang berharga seperti buah karma pembakaran tidak boleh ditempatkan di aula bintang tersembunyi. Jika tidak, akan sangat tidak adil bagi beberapa kultifator yang memilikinya. Bakat tetapi tidak memiliki sumber keuangan. Penatua Hades mencibir. Saat dia berbicara, jejak kebencian melintas di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang diingatnya. 3484 Hei, kakak senior, harap tunggu. Saat Ningki sedang berjalan menuju aula misi, seorang murid sekte luar berjubah abu-abu tiba-tiba memanggilnya. Melihat Ningki berhenti, murid sekte luar berjalan ke arah Ningki dan mengukurnya. Dia berkata dengan puas, kakak senior, apakah anda seorang kultifator alam karma? Ya. Ningki tersenyum. Pihak lain berada di alam kesempurnaan besar Daoku Eri. Dia tidak tahu murid sekte luar istana bintang Al-Kaid yang mana. Melihat Ningki mengangguk sebagai tanda terima, mata murid sekte luar itu bersinar dengan gembira. Dia melihat sekeliling dan berbisik, karena kakak senior adalah seorang kultifator alam karma, kamu harusnya tahu tentang buah karma yang terbakar. Mata Ningki bergerak sedikit. Rasa ilahinya telah merasakan empat pasang mata mengawasinya dan murid sekte luar di depannya. Mereka berdiri tidak jauh dan seharusnya bersama murid sekte luar di depannya. Tentu saja aku tahu tentang buah karma yang terbakar. Apa maksudmu? Langsung saja ke intinya. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Kakak senior, saya Zhou Yuan Chong, murid astral 83. Kami memiliki misi, tetapi kesulitan misi ini melampaui apa yang dapat ditangani oleh murid sekte luar, jadi kami ingin mengundang anda untuk bergabung dengan kami. Zhou Yuan Chong berbisik. Haha, bisakah kamu memberiku buah karma terbakar? Ningki tersenyum. Zhou Yuan Chong memandang Ningki dengan tenang. Saya tidak bisa menjaminnya, tapi ada kemungkinan kita akan mendapatkan buah karma terbakar. Jika kakak senior setuju untuk menyelesaikan misi ini bersama kami, buah karma terbakar akan menjadi milik kakak senior, dan sisanya akan menjadi milik kakak senior. Kita. Kenapa aku? Ada banyak kultifator alam karma di sekte dalam. Bukankah lebih aman mengundang kakak senior sekte dalam? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Saudara senior sekte dalam, Zhou Yuan Chong tersenyum, senyuman yang sepertinya mengandung sedikit kepahitan. Dia melirik ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada murid sekte dalam yang lewat, sebelum dia berkata dengan suara rendah, jika saudara senior sekte dalam mengetahui hal ini, kita tidak akan lagi mendapat bagian dalam misi ini. Jadi, mereka memang sedikit sombong, tapi apakah mereka tidak takut aku akan mengalami hal yang sama jika mengetahuinya? Ningki tersenyum. Zhou Yuan Chong tersenyum. Kakak senior Ning pasti tidak akan melakukan ini karena kita pernah berinteraksi dengan kakak senior Mosie sebelumnya. Mengingat karakternya, teman-temannya tidak akan terlalu sombong. Sepertinya kamu sudah mengenali siapa aku. Ningki tersenyum. Ayo cari tempat untuk ngobrol. Ini bukan tempat untuk ngobrol. Jika mereka benar-benar mendapat berita tentang buah karma yang terbakar, Ningki tidak keberatan memberi mereka banyak uang. Kami menyambut magang senior, saudara Ning. Zhou Yuan Chong dan lima murid sekte luar lainnya menangkupkan tangan mereka dan membungkuh hormat kepada Ningki di ruangan batu terpencil. Bagaimanapun, adegan Ningki mengalahkan Jiang Ziran dengan satu pukulan di Star Battle Arena beberapa dekade lalu telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Berukir. Singkat cerita, kamu melakukannya. Ningki menunjuk ke arah Zhou Yuan Chong. Zhou Yuan Chong menganggup dan menjelaskan misinya dengan tertib. Satu jam kemudian, Ningki mulai memahami mengapa Zhou Yuan Chong datang mencarinya. Itu karena kekuatannya lebih kuat daripada seorang kultifator biasa di puncak alam karma. Dan misi yang akan mereka lakukan kali ini sangatlah sederhana. Lima penggarap istana abadi memiliki peluang 30 hingga 40 persen untuk berhasil. Namun, ada bintang iblis di alam karma tingkat sempurna yang secara tidak sengaja mendarat di lokasi misi mereka. Oleh karena itu, mereka perlu menemukan seorang ahli yang dapat melawan iblis bintang setidaknya untuk waktu yang lama untuk membantu mereka menyelesaikan misi. Buah karma terbakar yang disebutkan Zhou Yuan Chong hanyalah dugaan. Mereka melihat sekilas bintang iblis yang melindungi buah roh tertentu. Mengenai apakah itu buah karma yang terbakar, mereka tidak begitu yakin. Tetapi mereka menduga karena buah itulah bintang iblis itu mendarat di sini. Setelah berbicara sekian lama, kalian tidak yakin apakah itu buah karma terbakar atau bukan. Kalian pasti mendapat untung dari kesepakatan ini, tapi aku mungkin kehilangan segalanya. Ningki tersenyum. Beberapa dari mereka panik dan buru-buru melihat ke arah Ningki. Tidak mudah menemukan ahli yang cocok untuk membantu mereka menyelesaikan misi ini. Tidak apa-apa jika Ningki menolak, tetapi mereka takut Ningki akan menyebarkan berita tersebut. Jika itu terjadi, misi ini akan hancur. Senior Apprentice Brother Ning, sejujurnya, saya tidak yakin seberapa besar kemungkinannya, tapi saya pernah melihat buah karma yang terbakar sekali dan memahami auranya. Setidaknya ada 30 persen kemungkinan bahwa itu adalah buah karma yang terbakar dan akan menjadi dewasa. Zhou Yuan Chong menangkupkan kedua tangannya. Ningki merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya di bawah tatapan gugup dari lima orang itu. Baiklah, aku akan menemani kalian. Kalau bukan buah karma yang terbakar, anggap saja itu sebagai perjalanan tamasnya. Bisakah kita berangkat sekarang? Senior Apprentice Brother Ning, kamu, kamu setuju. Zhou Yuan Chong sedikit terkejut. Apakah kita akan pergi atau tidak? Ningki tersenyum. Ayo, ayo, ayo pergi. Enam murid sekte luar berjubah abu-abu tidak menarik perhatian ketika mereka meninggalkan pavilion sistem bintang kuno. Bahkan beberapa Star Demons yang mereka temui di jalan hanya melihat mereka berenam sebelum kembali tidur dan melakukan apapun yang perlu mereka lakukan. Sepuluh hari kemudian, kecepatan kenamnya menjadi semakin lambat. Di bawah pimpinan Zhou Yuan Chong, Ningki dan yang lainnya tiba di sebuah lembah yang sangat indah. Begitu dia tiba, Ningki merasakan aura yang tidak biasa. Di tengah lembah ada pohon yang mengjulang tinggi. Cabang-cabangnya seperti air terjun, begitu lebat hingga sinar matahari pun tidak bisa menembusnya. Di sekitar pohon itu, ada sebuah pohon besar. Udara di sekitar pohon itu sejuk dan jelas itu bukan benda biasa. Bintang iblis yang kamu sebutkan ada di pohon. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Zhou Yuan Chong memaksakan senyum. Senior Apprentice Brother Ning, pohon ini adalah bintang iblis. Pohon ini. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia menggunakan sistem untuk memeriksa atributnya dan menemukan bahwa itu memang bintang iblis, mirip dengan tanaman anggur pemakan iblis di pavilion Chowin. Senior Apprentice Brother Ning, tugas yang akan kita lakukan mengharuskan kita memasuki sebuah gua. Gua ini seharusnya berada di tengah-tengah lembah. Tapi sekarang, pintu masuknya diblokir oleh Star Demon ini. Kita tidak dapat memasukinya. Jika Anda dapat menariknya untuk jangka waktu tertentu, saya akan melakukannya. Jika Anda dapat mengalihkan perhatiannya untuk beberapa waktu, kami dapat masuk dan menyelesaikan misinya. Zhou Yuan Chong berkata dengan suara rendah. Berapa lama yang kamu butuhkan? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Dua jam, sebaiknya empat jam, semakin lama semakin baik. Kata Zhou Yuan Chong. Ya, besiaplah. Ningki terkekeh, lalu menggenggam tangannya di belakang punggung dan dengan santai melangkah ke udara. Setelah beberapa napas, dia mendekati iblis pohon itu. Iblis pohon itu sepertinya telah merasakannya, dan cabang-cabangnya mulai bergerak meskipun tidak ada angin, seolah-olah ia telah memasuki semacam kondisi pertahanan. Tampaknya memperingatkan Ningki untuk pergi. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Bisakah kamu bergerak sedikit? 3485 Bintang iblis alam karma yang sempurna tidak memiliki banyak kecerdasan dan tidak dapat segera merasakan aura Ningki. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan, jadi ia mengambil inisiatif untuk menyerang Ningki. Ningki tidak bergerak. Hanya ketika cabang-cabang itu muncul di depannya barulah dia mengulurkan tangan dan dengan lembut meraih salah satunya. Dengan guncangan hebat, kekuatan mengerikan melonjak dari dahan dan mencapai tubuh iblis pohon. Lalu, waktu seakan berhenti. Semua cabang membeku di udara. Setelah beberapa saat, mulai dari puncak dahan, perlahan-lahan roboh berubah menjadi abu yang jatuh ke tanah. Dalam waktu kurang dari selusin napas, semua cabang pohon iblis hancur. Semuanya hancur, hanya menyisakan batang pohon yang gundul. Tempat di mana sinar matahari pun tidak bisa bersinar kini kosong dan tidak terhalang. Semua orang melihat buah aneh tumbuh di samping akar pohon setan. Itu adalah buah karma yang terbakar. Kegembiraan muncul di mata Zhou Yuan Chong. Empat lainnya tidak mengenali buah karma yang terbakar, tetapi dari kata-kata Zhou Yuan Chong, mereka sudah dapat memastikan bahwa itu adalah buah karma yang terbakar dan menghela nafas lega. Setidaknya mereka telah membalas budi Ningki. Pada saat yang sama, mereka dikejutkan oleh metode Ningki. Mereka berdua berada di alam karma yang sempurna, tapi Ningki hanya mengulurkan tangannya dengan ringan untuk melukai iblis pohon dengan parah. Cabang-cabang itu setara dengan lengannya dan telah hancur total. Kekuatan tempurnya telah turun setidaknya 70 hingga 80 persen. Mengaum, wajah seram tiba-tiba mengembun di batang pohon. Ia menatap Ningki dengan kebencian dan mengeluarkan raungan marah. Tidak peduli seberapa rendah kecerdasannya, secara naluria ia bisa merasakan kekuatan Ningki. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolaknya, tapi buah karma terbakar masih jauh dari matang. Masih ada waktu sebelum buahnya matang. Entah dia memilih untuk tinggal dan mati, atau dia memilih melarikan diri dari tempat ini. Aku akan memberimu satu kesempatan. Pergilah. Ningki tersenyum. Dia belum membunuh iblis pohon pada gerakan sebelumnya. Jika tidak, tubuh iblis pohon akan dihancurkan olehnya, dan tidak akan memiliki kekuatan untuk mengeluarkan suara gemuruh seperti itu. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, setan pohon dengan enggan melayang dari tanah. Akarnya yang berada jauh di bawah tanah juga muncul dari dalam tanah, memperlihatkan lubang hitam pekat yang dalam dan bekas bersilangan. Kakak senior, suara gemuruh barusan datang dari sini. Bukankah itu pintu masuk ke gua bawah tanah? Mengapa bintang iblis alam karma muncul di sini? Sudah pergi. Lihat pintu masuknya, buah apa itu? Membakar buah karma. Itu pasti buah karma yang terbakar. Saya pernah melihatnya di istana bintang tersembunyi istana megres kita. Saya tidak menyangka tempat ini benar-benar memiliki buah karma terbakar. Surga benar-benar membantu saya. Tanpa menunggu Zhou Yuan dan yang lainnya senang karena iblis pohon telah pergi, tujuh atau delapan sosok lainnya tiba. Tujuh atau delapan orang ini semuanya adalah kultifator tahap karma, dan mengenakan jubah hijau murid sekte dalam istana megres. Salah satunya berada pada tahap karma sempurna. Sisanya semuanya dalam tahap pertengahan dan akhir. Oh tidak, gerakan yang dilakukan oleh iblis pohon sepertinya telah menarik orang-orang yang lewat di sini. Ekspresi Zhou Yuan Chong sedikit berubah. Tujuh atau delapan orang itu juga melihat kelompok Ningki, tetapi ketika mereka menyadari bahwa kelompok Ningki hanyalah murid sekte luar berjubah abu-abu, mereka bahkan tidak repot-repot memperhatikan mereka dan langsung mendarat di pintu masuk Guayin. Kultifator terkemuka di lingkaran besar alam karma sangat bersemangat. Matanya dipenuhi dengan keserakahan saat dia melihat buah karma yang terbakar. Dia hanya sedikit ngiler. Kakak senior Wu, buah pembakaran karma ini sepertinya masih membutuhkan jangka waktu sebelum benar-benar matang. Mari kita berjaga-jaga di sini agar tidak dirampok di tengah jalan. Seorang murid sekte dalam istana megres memandang ke arah penggarap tahap karma yang sempurna dengan sikap mengjilat. Kultifator tahap karma sempurna yang disebut kakak senior Wu tampaknya telah mencapai tingkat kelima dari teknik budidaya dasar. Dia tidak hanya membentuk bintang takdirnya, dia juga telah membentuk badan bintang abadi tingkat pertama seperti Xiong Lai, dan memiliki peluang besar untuk maju ke tahap inti di masa depan. Itulah yang aku pikirkan. Kakak senior Wu mengangguk sambil tersenyum tipis. Apa yang kalian lakukan di sini? Salah satu dari mereka tiba-tiba melihat ke arah kelompok Ningki. Ketika dia mengetahui bahwa orang Ningki berbeda dari murid sekte luar biasa, secercah keraguan muncul di matanya. Kakak-kakak, kami. Zhou Yuan memaksakan senyum dan menangkupkan kedua tangannya, sambil tanpa sadar melihat ke arah Ningki. Akulah yang baru saja mengusir iblis pohon itu, jadi buah karma terbakar ini juga harus menjadi milikku. Jika tidak ada yang lain, silakan kembali. Kata Ningki sambil tersenyum. Apa? Kakak senior Wu dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka saling berpandangan sebelum tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tawa itu perlahan berhenti. Salah satu dari mereka memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah murid sekte luar Istana Bintang Al-Kaid, kan? Meskipun ada aturan siapa cepat dia dapat, kamu hanya murid sekte luar, sedangkan kami, Anda adalah murid sekte dalam. Anda harusnya tahu seberapa besar kesenjangan statusnya, bukan? Lihat. Karena Anda menggunakan metode yang tidak diketahui untuk mengusir iblis pohon itu dan menyelamatkan banyak usaha kami, kali ini saya akan melepaskannya. Kalian bisa pergi. Meninggalkan. Sudut mulut kakak senior Wu membentuk senyuman mengejek. Jika mereka pergi dan berita ini menyebar, tidak dapat dihindari bahwa akan ada murid inti yang menginginkan buah karma pembakaran ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kakak senior Wu benar. Kakak junior tidak mempertimbangkan hal ini secara menyeluruh. Kuharap kakak senior Wu tidak menyalahkanku. Murid sekte dalam Istana Megres Buru-Buru berkata dengan suara rendah. Kalian jangan pergi sekarang. Keluarlah dan bantu kami berjaga. Jika ada yang ingin memasuki Guayin, beritahu mereka bahwa Guayin telah dipesan oleh Pavilion Bintang Abadi untuk jangka waktu ini dan suruh mereka pergi. Kakak senior Wu dengan arogan menunjuk ke arah Ningki dan yang lainnya. Saudara senior Ning, mengapa kita tidak melepaskannya saja kali ini? Mereka adalah murid sekte dalam Istana Megres. Jika kita menyinggung perasaan mereka, mereka pasti akan mempersulit kita. Zhou Yuan Chong ragu-ragu sejenak sebelum mengirimkan transmisi suara ke Ningki. Ningki tersenyum lalu berjalan menuju kakak senior Wu. Saat dia berjalan, jejak kekuatan karma melilit tubuhnya dan gambaran Istana Surgawi muncul di belakangnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, maksudnya jelas. Kakak senior Wu sedikit terkejut, lalu menunjukkan sedikit ejekan di matanya. Seorang murid sekte luar berani menyerang kami. Tampaknya para penggarap Istana Bintang Al-Kait Anda menjadi semakin berani akhir-akhir ini. Apakah karena ketua murid Anda telah dijatuhkan? Apakah karena ketua murid Anda telah diturunkan? Ada kilatan kemarahan di mata Zhou Yuan Chong dan yang lainnya ketika mereka mendengar ini. Masalah Istana Bintang Al-Kait yang mengganti kepala murid telah menyebabkan keributan di paviliun Bintang Abadi. Selama beberapa dekade, topik ini tidak berkurang. Dalam pandangan banyak orang, ini adalah tanda bahwa Istana Bintang Al-Kait sedang lemah. Kalau tidak, mengapa ketua murid menyerahkan posisinya kepada orang lain bahkan tanpa bergerak? Istana Abadi penekan penjara di belakang Ningki hanya terlihat samar-samar. Meskipun auranya menakutkan, itu tidak cukup membuat murid sekte dalam Istana Megres merasa takut. Pihak lain tersenyum tipis saat dia berjalan menuju Ningki dengan percaya diri. Ketika dia hendak mendekati Ningki, dia tiba-tiba melepaskan sebuah teknik. Sejumlah besar kekuatan karma keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi tombak yang bersinar dengan cahaya kemasan kabur. Itu menembus ke arah Ningki seperti kilat. Tombak ini terbentuk dari kekuatan karma dan terdapat beberapa teknik khusus di dalamnya. Meskipun Zhou Yuan dan yang lainnya berdiri jauh, mereka masih bisa merasakan jantung mereka berdebar ketakutan. Jika sasaran tombak ini adalah mereka, bahkan jika mereka bergandengan tangan, mustahil bagi mereka untuk memblokirnya. Mereka akan dibunuh di tempat, dan bahkan Istana Abadi tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri. Dalam sekejap, tombak itu sudah muncul di depan Ningki, tapi Ningki tidak bergerak sama sekali. Saat semua orang bertanya-tanya apakah Ningki ketakutan, dan tombak itu hendak menembus kepala Ningki, tombak itu sudah mendarat di antara alis Ningki. Di mana? Namun, tombak itu tidak hanya tidak menembus kepala Ningki, ketika menyentuh alis Ningki, tampaknya ia menghadapi serangan balik yang sangat mengerikan yang menyebar dari ujung tombak ke badan tombak. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, tombak yang sebelumnya megah itu telah terdistorsi. Ia jatuh ke tanah, perlahan berubah menjadi bintik cahaya bintang yang tersebar di udara. Titik putih yang sangat kecil muncul di antara alis Ningki. Namun dalam waktu kurang dari beberapa saat, titik putih ini telah menghilang. Mata murid sekte dalam istana Megres melotot, agak tercengang melihat pemandangan ini. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih menggunakan 70 hingga 80 persennya. Serangan ini adalah sesuatu yang bahkan keberadaan dengan tingkat kultivasi yang sama tidak akan dapat dengan mudah diblokir. Tombak yang terbentuk dari kekuatan karma bahkan belum menembus kulit Ningki. Sebaliknya, itu telah tersebar karena serangan balik lawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhou Yuan Chong dan yang lainnya saling memandang, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Jika Ningki menggunakan semacam teknik pertahanan untuk memblokir serangan lawannya, itu bisa dimengerti, karena itu adalah pemahaman akal sehat semua orang. Namun, serangan Ningki telah diblokir. Tapi mereka sangat yakin bahwa Ningki tidak menggunakan teknik apapun, dan sepenuhnya berdiri di tempatnya. Dia telah menggunakan tubuh fisiknya untuk menerima serangan lawan, dan tidak bergerak sedikitpun. Dari mana asal anak ini? Senior Wu memandang Ningki dengan bingung. Tanpa menunggu dia membuka mulut untuk bertanya, murid pelataran dalam istana Megres tiba-tiba meraung, dan menyerang Ningki lagi. Tidak mungkin. Pergilah ke neraka. Tombak lainnya. Namun kali ini, tombak yang dipadatkan oleh lawan dengan kekuatan sebab dan akibat dua atau tiga kali lebih besar dari sebelumnya. Cahaya keemasan berkabut juga lebih terang dan menyelaukan. Dengan aura yang setidaknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya, ia menusuk ke arah alis Ningki. Satu tarikan napas kemudian. Tombak itu patah sekali lagi dan jatuh ke tanah, berubah menjadi titik cahaya yang melayang ke udara. Namun di antara alis Ningki, selain titik putih kecil yang menghilang setelah satu atau dua napas, tidak ada kerusakan lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Suara murid istana Megres menjadi agak tidak berdaya, dan sedikit teror muncul di matanya. KKU memandang Ningki dengan ekspresi yang sangat serius. Bibirnya bergerak, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia curiga bahwa Ningki adalah murid inti istana bintang Al-Kaid, dan sangat kuat dalam hal itu. Hanya seseorang dengan tubuh bintang kuno peringkat lima yang dapat memiliki tubuh sekuat itu. Saya tidak percaya, ini pasti ilusi. Murid istana Megres tiba-tiba meraum marah. Satu tombak patah. Dua tombak patah. Tiga tombak. Ningki tidak bergerak, tetapi berdiri di tempatnya, membiarkan tombak lawan mengenai bagian vitalnya. Dia merasakan kekuatan tombak, dan dari umpan balik yang diberikan tubuhnya, dia menilai level apa yang telah dicapai tubuhnya. Setelah mematahkan 70 atau 80 tombak, pria itu sepertinya tidak punya kekuatan lagi. Dia terengah-engah dan meletakkan tangannya di atas lutut, menatap Ningki dengan tidak percaya. Melanjutkan. Ningki tiba-tiba berkata. Apa? Murid dalam istana Megres memandang Ningki dengan kaget. Melanjutkan. Ningki berkata sambil tersenyum. Tidak, aku mengaku kalah. Lawan langsung berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Tadi, dia dibutakan oleh amarahnya, tapi sekarang dia bereaksi. Bagaimana ini bisa menjadi murid luar? Dia jelas merupakan murid inti. Dan, sangat mungkin dia adalah murid sejati. Kaka, aku baru saja buta, maafkan aku. Bangunlah, aku akan membiarkanmu melanjutkan. Ningki berkata sambil tersenyum. Aku ingin tahu kakak laki-laki yang mana yang berasal dari istana bintang Al-Kaid. Ini adalah kesalahan kami karena tidak mengenali identitas kakak senior. Sekarang kesalahpahaman telah terselesaikan, karena kami semua adalah penggarap pavilion sistem bintang kuno, mohon maafkan kami sekali ini. Kakahu tiba-tiba berkata. Kalian datang padaku bersama-sama. Ningki berkata sambil tersenyum. Apa? Kakahu terkejut. Ukul aku. Ningki tersenyum. Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi aneh. Permintaan macam apa ini? Kakak, kami tidak berani. Tolong jangan mempersulit kami, aku. Jika kalian tidak bergerak, maka aku akan melakukannya. Ningki berkata dengan ringan. Kata-kata kakak bela diri senior Wu terputus, dan ekspresinya berubah beberapa kali. Dia memandang yang lain dan akhirnya berkata dengan suara rendah, Kalau begitu aku harus menyinggung perasaanmu, saudara bela diri muda, dia takut ancaman Ningki itu nyata. Dengan tubuh yang begitu menakutkan, jika dia menyerang, seberapa kuatkah itu? Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan. Karena itu masalahnya, mereka sebaiknya mengikuti keinginan Ningki. Mungkin mereka akan aman dan kembali ke pavilion bintang kuno. Selanjutnya, dipimpin oleh Kakahu dan yang lainnya, murid sekte dalam istana Megres terus menggunakan berbagai metode untuk membombardir Ningki. Dari awal sampai akhir, Ningki tidak bergerak, tetapi menggunakan tubuhnya untuk menahan segala jenis serangan. Zhou Yuan Chong dan yang lainnya menyaksikan dengan tercengang dari samping. Bahkan ada beberapa kultifator yang lewat yang hanya berhenti sejenak ketika melihat pemandangan ini, sebelum berbalik dan pergi tanpa sepatah katapun. Mereka tidak berani tinggal lama. Karena mereka mengenali identitas Kakahu dan yang lainnya. Seberapa kuatka eksistensi yang bahkan beberapa murid sekte dalam pavilion bintang kuno tidak bisa kalahkan. Tinggal di sini secara sembrono kemungkinan besar akan mengundang malapetaka bagi diri mereka sendiri. Setengah jam kemudian, Kakahu terengah-engah. Kakak, aku kehabisan tenaga. Sangat lemah. Ningki tiba-tiba menghela nafas. Atau lebih tepatnya, tubuhnya terlalu kuat. Dengan tubuh bintang kuno peringkat 6, dia benar-benar kebal terhadap serangan dari alam amanat surga. Kecuali jika pihak lain mengeluarkan harta karun roh alam kelas 5 atau bahkan kelas 6, hal itu mungkin menimbulkan ancaman bagi Ningki. Tapi itu tidak akan banyak gunanya. Mungkin tubuh bintang kuno peringkat 9 bahkan bisa kebal terhadap serangan keberadaan negara kelahiran kembali. Ini adalah teknik pemurnian tubuh sejati yang tidak akan lebih lemah dari teknik budidaya lainnya. Memikirkan hal ini, Ningki memandang Kakahu dan yang lainnya dan melambaikan tangannya. Enyah. 3487. Meskipun Ningki telah dipanggil oleh Zhou Yuan, mereka tidak pernah membayangkan hasil seperti itu. Bahkan kekuatan gabungan dari murid sekte dalam Istana Megres tidak mampu menyakiti Ningki sama sekali. Bukankah kekuatan seperti itu terlalu menakutkan? Ini jauh lebih kuat daripada kekuatan yang ditunjukkan Ningki di Star Battle Arena. Apalagi murid sekte luar seperti Jiang Ziran, bahkan murid sekte dalam teratas pun mungkin tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Ningki. Kakak senior Ning pasti akan dipromosikan ke sekte dalam. Dia bahkan mungkin dipromosikan menjadi murid inti. Saya harus memiliki hubungan yang baik dengannya. Dengan pemikiran ini, Zhou Yuan Chong buru-buru memimpin anak buahnya ke Ningki. Kakak senior, kamu luar biasa. Zhou Yuan berkata dengan ekspresi mengjilat. Kamu tidak akan melakukan misinya. Ningki tersenyum. Iya, semua orang dengan cepat kembali sadar dan membungkuk kepada Ningki sebelum memasuki gua bawah tanah. Setelah mereka pergi, pandangan Ningki tertuju pada buah Venkarma. Dibandingkan dengan buah Venkarma yang diberikan oleh Dewa Roh Sejati di dalam tas spasialnya, buah Venkarma ini jauh lebih belum matang. Buah karma jauh lebih mentah. Jelas sekali bahwa ia belum mencapai usia kedewasaan. Karena itu, Ningki memilih untuk duduk di samping buah Venkarma. Ia bermeditasi dan berkultivasi sambil menunggu buah Venkarma matang. Namun setelah beberapa hari, sekelompok petani lain tiba. Ketika mereka melihat buah Venkarma, mata mereka berbinar dan mereka semua menoleh. Mereka semua memandang Ningki yang duduk di samping buah Venkarma. Seorang murid pavilion bintang kuno. Simbol pada jubah Ningki menyebabkan sedikit rasa takut muncul di mata mereka. Di dunia ini, pavilion sistem bintang kuno tidak terkalahkan. Tidak peduli keluarga atau sekte mana, mereka harus tunduk pada pavilion sistem bintang kuno, belum lagi beberapa pembudidaya nakal. Pendukung mereka paling banyak adalah seorang guru atau sesepuh di keluarga mereka. Meskipun dia adalah murid pavilion bintang kuno, dia mengenakan jubah abu-abu dan hanya murid sekte luar. Dia seharusnya tidak terlalu kuat. Seseorang memandang Ningki dan diam-diam mengirimkan suaranya. Aura Ningki sangat tidak jelas. Dalam pandangan mereka, dia setara dengan tahap Daokue Raiying yang sempurna. Bukan hanya kekuatan karmanya yang tidak bocor, namun kekuatan fisiknya juga tidak terdeteksi. Kenapa kita tidak mencobanya? Kami hanya akan memukulnya kembali. Pavilion bintang kuno tidak bisa menimbulkan masalah bagi kita karena masalah sekecil ini, bukan? Itu benar, kita hanya perlu mengusirnya dan tidak melakukan pertikaian darah. Namun, jika kita membunuhnya, selama kita tidak membocorkan beritanya, itu tidak akan menjadi masalah. Hanya murid inti dan murid langsung yang memilikinya. Tanda kehidupan mereka di pavilion sistem bintang kuno. Mari kita gunakan kata-kata terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Mungkin pihak lain akan cukup bijaksana untuk pergi setelah melihat kekuatan kita. Seseorang menyarankan. Semua orang cukup puas dengan saran ini, jadi mereka semua mendarat di depan Ningki. Di antara mereka, pria kekar dengan kultifasi paling mendalam itu berdehem, menangkupkan tangannya, dan berkata, Tuan, buah karma yang terbakar adalah milikku. Kalian harus pergi. Ningki membuka matanya dan berkata, Tidak ada yang menduga Ningki akan menjadi begitu sombong. Dia hanyalah murid sekte luar dari pavilion bintang kuno. Tidakkah dia menyadari bahwa mereka semua adalah kultifator alam karma? Meskipun ada pepatah yang pertama datang, yang pertama dilayani, kekuatanmu lebih rendah dari kami, jadi sebaiknya kamu menyerahkan buah karma yang terbakar. Namun, aku punya saran. Buah karma yang terbakar itu sangat berharga, jadi kenapa tidak kita masing-masing mengambil sebagian setelah kita menjualnya? Dengan cara ini, tidak akan merusak hubungan kita. Pria kekar itu tersenyum dan berkata, Ketika yang lain melihat ini, mereka tidak keberatan. Memberi Ningki porsi tambahan tidak akan merugikan mereka dan tidak akan menyinggung pavilion bintang kuno. Ini jelas merupakan solusi sempurna. Kalian mungkin salah memahami sesuatu. Buah karma terbakar ini milikku sendiri. Jika kalian tidak pergi sekarang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Ningki berkata dengan lemah, Apakah semua murid pavilion bintang kuno begitu sombong? Mata semua orang dipenuhi amarah. Setelah saling memandang, mereka diam-diam menyerang. Bang, bang, bang. Beberapa nafas kemudian. Para penggarap alam karma, dipimpin oleh pria kekar, semuanya berlutut di depan Ningki. Wajah mereka bengkak dan beberapa lengan patah. Namun, mereka tidak berani menggunakan energi spiritual mereka untuk menyembuhkan, jadi mereka semua memandang Ningki dengan ketakutan di mata mereka. Terlalu kuat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang ini tidak akan mengungkapkan kultifasinya sama sekali dan hanya akan mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menekan semuanya dengan satu pukulan. Ini jelas merupakan ahli yang telah mengembangkan tubuh bintang kuno. Dunia luar tidak memahami kekuatan pavilion bintang kuno dan tidak tahu apapun tentang peta bintang. Namun, kata-kata tubuh bintang kuno, seperti guntur di telinga dunia luar. Bahkan para kultifator yang berfokus pada penyempurnaan tubuh dan membuat nama mereka terkenal mengungkapkan sedikit rasa iri ketika mereka berbicara tentang tubuh bintang kuno. Ini menunjukkan bahwa para penggara pavilion bintang kuno berada di puncak alam pengumpulan dewa dalam hal penyempurnaan tubuh. Kalian berjaga-jaga di luar. Jika ada yang menerobos masuk, beritahu mereka bahwa pavilion bintang kuno telah mengambil alih tempat ini. Ningki tersenyum dan berkata, Kalian berjaga-jaga di luar. Jika ada yang menerobos masuk, beritahu mereka bahwa pavilion bintang kuno telah mengambil alih tempat ini. Ningki tersenyum. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, Jangan lari, atau aku akan membunuhmu. Iya. Kelompok penggarap alam karma menganggup dengan susah payah. Kemudian, mereka saling memandang dan terbang ke langit, menjaga sekeliling lembah. Sepuluh ribu kutukan terlintas di benak mereka. Mereka awalnya berencana untuk mengambil keuntungan dari situasi ini, tetapi mereka tidak berharap untuk menendang pelat besi. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka tidak lagi meremehkan kultifator manapun dari pavilion bintang kuno. Lima bulan telah berlalu. Selama waktu ini, banyak kultifator telah datang, tetapi mereka semua berada di alam pencarian Dao. Bahkan ada penggarap rilem transformasi kuno dan penggarap langkah kedua. Tujuan mereka adalah gua bawah tanah dan mereka tidak tahu bahwa ada buah karma yang terbakar di sini. Namun, mereka semua dihentikan oleh kelompok penggarap alam karma. Mereka hanya bisa pergi dengan kesal dan menunggu blokade berakhir sebelum menjalankan misi. Satu tahun kemudian, Zhou Yuan Chong dan yang lainnya keluar dari gua bawah tanah satu demi satu. Mereka semua menunjukkan ekspresi bahagia di wajah mereka. Jelas sekali bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan misinya. Kakak senior Ning, Zhou Yuan Chong dan yang lainnya menangkupkan tangan ke arah Ningki. Kamu sudah menyelesaikan misinya. Ningki membuka matanya dan tersenyum. Ini semua berkat kakak senior Ning, kami memiliki kesempatan untuk menyelesaikan misi ini. Zhou Yuan Chong mengangguk. Mata semua orang menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Jika sudah selesai, jagalah lingkungan sekitar. Menurutku buah karma terbakar akan segera matang. Seharusnya siap dalam tiga tahun. Ningki tersenyum. Ya, tiga tahun bahkan tidak layak disebut oleh para petani. Zhou Yuan Chong dan yang lainnya tidak ragu sama sekali dan langsung terbang ke segala arah. Faktanya, mereka sangat senang karena Ningki meminta mereka membantu menjaga tempat itu, karena ini setara dengan memiliki hubungan yang lebih dekat dengannya. Jika beruntung, mereka bisa menggunakan nama Ningki untuk melakukan sesuatu di masa depan. Ketika kelompok penggarap alam karma melihat jubah abu-abu yang dikenakan Zhou Yuan Chong dan yang lainnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kemudian, mereka mengetahui bahwa Zhou Yuan Chong dan yang lainnya juga ada di sini untuk membantu menjaga tempat itu dan mencegah masuknya pembudidaya lain. Pada saat yang sama, Zhou Yuan Chong dan yang lainnya sedikit penasaran dengan keberadaan kelompok pembudidaya alam karma ini. Setelah bertanya, mau tak mau mereka mengungkapkan ekspresi simpati. Lelucon yang luar biasa, bahkan murid sekte dalam dari pavilion bintang kuno tidak dapat melukai Ningki sama sekali. 3.488 Tiga tahun kemudian, buah karma terbakar telah matang. Ningki mengambilnya dengan puas dan melemparkannya ke dalam paket luar angkasa. Dia sekarang memiliki dua buah karma yang terbakar. Menurut Dewa Roh Sejati, dia akan mampu membersihkan karmanya dengan memakan tiga buah karma terbakar. Kemudian, dia akan memenuhi syarat untuk mencapai faith state. Zhou Yuan Chong, ayo kembali. Kata Ningki lalu pergi bersama Zhou Yuan Chong dan yang lainnya. Para kultifator di negara karma yang telah menjaga sekitar lembah selama beberapa tahun tidak bisa menahan tangisnya. Mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dengan penuh semangat dan berpencar. Mereka tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Mereka tercengang. Segera, mereka kembali ke pavilion bintang kuno. Setelah tiba di istana bintang Al-Kaid, Zhou Yuan Chong dan yang lainnya memandang Ningki dengan ragu-ragu. Kakak senior Ning, kami. Apa yang ingin kamu lakukan? Kami. Baiklah, selamat tinggal. Ningki melambaikan tangannya dan berubah menjadi aliran cahaya, menuju ruang tugas. Dia sudah memiliki dua buah karma terbakar. Dia harus menemukan yang ketiga sesegera mungkin dan kemudian kembali ke distrik kelima Kongres kegelapan untuk meminta kesempatan kepada guru jiwa sejati untuk mencapai keadaan takdir. Adik laki-laki Ning. Dalam perjalanan ke ruang tugas, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan menghentikan Ningki. Itu adalah Yebuhui yang sudah lama tidak dia temui. Halo, kakak senior Ye. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Yebuhui memandang Ningki dari atas ke bawah, dan matanya menjadi sedikit serius. Aku dengar kamu telah memadatkan tubuh bintang kuno. Kamu berada di level berapa sekarang? Mendengar. Kakak senior mah pasti membocorkannya. Ningki tidak perlu memikirkannya. Kalau tidak, bagaimana Yebuhui bisa mendengarnya? Saya telah mencapai level kedua. Ningki berkata dengan tenang. Tingkat kedua, Yebuhui terkejut. Sebagai murid inti, dia baru mencapai tingkat keempat tubuh bintang kuno. Ningki, seorang murid luar, telah mencapai tubuh bintang kuno tingkat kedua tanpa bantuan berbagai sumber daya yang memiliki efek magis pada pemurnian tubuh. Tubuh bintang berbeda dari yang diuji ketika dia memasuki sekte. Bukankah dia mengandalkan kekuatan bintang untuk memurnikan tubuhnya? Yebuhui sedikit curiga. Ketika Ningki sedang mengembangkan teknik budidaya dasar, kecepatan dia menyerap kekuatan bintang sangat lambat, hampir tidak mencapai standar kelulusan. Secara logika, dibutuhkan setidaknya 2 hingga 3 ribu tahun untuk mencapai teknik budidaya fondasi tingkat kelima. Energinya bahkan lebih rendah. Namun, dalam waktu kurang dari seratus tahun, Ningki telah memadatkan bintang natal dan badan bintang kuno peringkat dua. Jika tidak ada rahasia, Yebuhui tidak akan pernah mempercayainya. Mungkin, dia mengonsumsi semacam buah suci. Kakak senior Ye, jika tidak ada hal lain, saya ingin melakukan perjalanan ke olah misi. Ningki tertawa. Yebuhui terbangun dari kontemplasinya dengan kaget. Dia memandang Ningki dengan tatapan rumit di matanya dan tiba-tiba berkata, Ikutlah denganku. Aku telah menerima tugas dan membutuhkan kerjasama dari beberapa murid inti. Aku telah memilih tiga orang dan kamu adalah yang keempat. Kamu adalah yang keempat. Dengan adanya Anda, misi ini akan baik-baik saja. Misi apa? Ningki sedikit terkejut. Waktunya sangat berharga. Jika itu bukan misi dengan hadiah besar, Ningki akan rugi jika dia pergi. Ikuti saja aku. Yebuhui mengerutkan kening. Setelah kamu menyelesaikan misi ini, aku akan memberitahu para petinggi bahwa kekuatanmu cukup untuk dipromosikan menjadi murid inti batin. Terima kasih, kakak senior. Ningki tersenyum dan mengangguk. Sepuluh menit kemudian, Ningki tiba di kediaman gua Yebuhui. Di sampingnya berdiri tiga murid dalam lainnya. Ningki sebenarnya mengenal mereka bertiga. Zhang Jingtau, Fei Luo, dan Sionglai menatap Ningki dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka Yebuhui akan mengizinkan murid luar seperti Ningki untuk berpartisipasi dalam misi ini, meskipun kekuatan Ningki memang cukup. Meskipun kekuatan Ningki memang cukup, dan bahkan lebih dari itu. Jadi itu kakak muda Zhang, kakak muda Fei Luo, kakak muda Sionglai. Ningki menyambut mereka dengan senyuman. Adik laki-laki. Kelopak mata ketiganya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak beberapa kali. Sudut mulut mereka bergerak-gerak, memperlihatkan senyuman yang sangat kaku. Namun, tidak ada yang membantah. Ningki adalah orang aneh yang mengalahkan Zhao Jin dengan satu pukulan. Kekuatannya sudah sebanding dengan murid inti. Namun, karena perintah Zhao Jin untuk merahasiakannya, semua pembudidaya yang hadir menganggapnya sebagai rahasia. Tidak satupun dari mereka yang membocorkannya. Memikirkan untuk menyinggung murid inti saja sudah membuat mereka merinding. Setiap 10 tahun, semua sekte dan keluarga besar harus mengirim beberapa murid ke kota hilang untuk memeriksa tanah tertinggal para dewa. Mereka harus melihat apakah kota hilang telah memenuhi tugasnya dan mengizinkan para penggarap dari tanah tertinggal para dewa-dewa untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, mereka harus melihat apakah mereka telah menggunakan metode hukum dan tidak ikut campur dalam perebutan kekuasaan di tanah tertinggal para dewa. Perintah dari Dewan Suci-Suci adalah agar pavilion sistem bintang kuno melakukannya mengirim orang untuk berpatroli, dan kemudian tugas ini ditugaskan ke Istana Bintang Al-Kaid. Biasanya, saya harus pergi sendiri, tapi ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya hanya bisa membiarkan kalian berempat pergi menggantikan saya selesai, kalian semua akan diberi hadiah. Misi ini akan berlangsung selama 10 tahun, dan setelah 10 tahun, kalian akan dapat kembali. Setelah 10 tahun, Anda akan dapat kembali. Ye Bu Hui menjelaskan situasi misinya. Siong Lai dan dua lainnya sangat tenang. Faktanya, misi ini adalah memberi mereka uang. Tidak ada risiko sama sekali. Sebaliknya, ada banyak uang. Hanya Ningki yang terkejut. Pergi ke tanah para dewa yang tertinggal. Dia baru saja melarikan diri dari tempat itu selama lebih dari 100 tahun. Apakah dia akan kembali sekarang? Namun, jika dia kembali kali ini, dia akan memiliki identitas resmi. Identitasnya harus lebih tinggi daripada tim pembersih. Bagaimanapun, mereka akan memeriksa, seperti utusan kekaisaran. Kakak senior Ye, kami tidak punya masalah. Kata Siong Lai. Namun diam-diam dia mengutuk dalam hatinya. Jika Ningki tidak pergi, mereka akan lebih betah dalam misi ini. Kakak senior Ye, saya punya pertanyaan. Ningki tersenyum. Mereka bertiga sedikit terkejut dan menatap Ningki. Ye Buhui tersenyum. Apa itu? Tanah peninggalan para dewa masih jauh. Aku khawatir 10 tahun tidaklah cukup. Kata Ningki. Siong Lai dan dua lainnya tiba-tiba mengerti dan menatap Ye Buhui. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ketika saatnya tiba, kakak senior secara pribadi akan membacakan mantra dan mengirimu ke tanah tertinggal para dewa. Ye Buhui tersenyum. Kakak senior. Jiang Tian Su. Mata Ningki menjadi lebih serius. Siong Lai dan dua lainnya sedikit bersemangat. Karena bisa dekat dengan Jiang Tian Su, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk diperhatikan olehnya. Bukankah itu seperti mencapai langit dalam satu langkah? 3.489 Astral 93 Ningki kembali ke kamarnya dan mengeluarkan Sky Moving Treasure Armor dan Purple Mass. Paviliun bintang kuno sebenarnya adalah sebuah sekte yang berfokus pada budidaya internal dan eksternal. Mereka bahkan lebih mementingkan budidaya eksternal. Bagian luar mewakili tubuh fisik, dan Sky Moving Treasure Armor adalah harta spiritual primordial yang dapat meningkatkan tubuh fisik. Meski peringkatnya tidak tinggi, efeknya spesifik. Itu bisa meningkatkan kekuatan fisik tubuh sampai tingkat tertentu. Setelah mengenakan Sky Moving Treasure Armor, armor hijau dan putih secara otomatis menempel di tubuh Ningki. Ukurannya bisa disesuaikan sesuka hati. Bahkan jika Ningki menggunakan 89 misteri dan berubah menjadi tubuh sejati kera raksasa kuno, itu tidak akan meledak. Sebelumnya, Ningki hanya memiliki jubah. Dia bahkan tidak memiliki harta spiritual primordial, tetapi kali ini dia memperoleh banyak manfaat. Harta spiritual primordial kelas 4 ini seharusnya merupakan pembayaran di muka dari Yebuhui. Peningkatan kekuatan tubuh fisik saya tidak banyak. Mungkin karena tubuh fisik saya sudah cukup kuat. Merasakan kekuatan fisik yang luar biasa di tubuhnya, Ningki menemukan bahwa setelah mengenakan Sky Moving Treasure Armor, peningkatan kekuatan fisiknya kurang dari 1%. Dia tersenyum dan memakai topeng ungu. Tiba-tiba, aura yang sangat sejuk mengalir dari topeng ungu ke laut pengetahuan Ningki. Pada saat ini, pikiran Ningki sangat jernih. Topeng ungu tidak hanya memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aura seperti topeng boneka darah, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melawan ilusi dan kabut beracun. Itu bisa dianggap sebagai harta spiritual primordial tambahan. Hari berikutnya, Ningki tiba di gua tempat tinggal Ye Bu Hui tepat waktu. Siong Lai dan dua orang lainnya telah tiba. Ketika Ningki tiba, gua tempat tinggal Ye Bu Hui perlahan terbuka dan dua sosok berjalan keluar. Yang di depan adalah Ye Bu Hui. Setengah langkah di belakang Ye Bu Hui adalah seorang kultifator wanita lainnya. Dia mengenakan jubah murid bagian dalam berwarna hijau. Ketika Ningki melihat orang ini, wajahnya tidak bisa menahan kedutan di bawah topeng ungu. Liu Zujun. Pembudidaya penunggang naga dari tim pembersih. Kenapa dia ada di sini? Saat itu, wanita ini telah membawa Feng Yingchen dan dua orang lainnya ke tanah terbengkalai para dewa untuk sebuah misi. Belakangan, mereka bertiga meninggal. Dia ingin membawa Ningki ke kota hilang untuk meminta maaf kepada para tetua keluarga Feng, tetapi Ningki telah melarikan diri. Ningki mengira dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu wanita ini lagi. Siapa sangka mereka akan bertemu di Istana Bintang Al-Kaid? Karena semuanya sudah ada di sini, izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini adalah Liu Zujun, kakak magang senior kalian. Ia memasuki sekte jauh lebih awal dari kalian semua. Identitasnya yang lain adalah seorang kultifator penunggang naga dari tim pembersihan kota hilang. Ini kali ini, dia kembali ke sekte untuk menangani beberapa masalah, dan kebetulan dia kembali ke kota hilang. Cheng, biarkan dia yang memimpin jalan untukmu. Ye Bu Hui berkata dengan ringan. Salam, kakak senior Liu. Xiong Lai dan yang lainnya tersenyum dan menangkupkan tinju mereka. Kenyataannya, Xiong Lai meremehkan. Kultifasi Liu Zujun sangat biasa, jauh lebih lemah daripada miliknya. Hanya saja dia telah memasuki sekte tersebut lebih awal. Liu Zujun adalah murid pavilion bintang kuno. Kemudian, mata Ningki bergerak sedikit. Dia ingat ketika Liu Zujun berada di pavilion Cao Yin, dia dan master pavilion Cao Yin adalah kakak perempuan muda dan kakak perempuan senior. Dengan kata lain, master pavilion Cao Yin juga merupakan murid pavilion sistem bintang kuno. Adik-adik, tidak perlu berdiri dalam upacara. Liu Zujun tersenyum dan berkata, meskipun saya sedikit lebih tua dari Anda, bakat saya lebih rendah daripada Anda. Itu sebabnya saya menuju ke kota hilang untuk menjadi kultifator penunggang naga. Adik Liu, jangan meremehkan dirimu sendiri. Sudah hampir waktunya, ayo menuju ke puncak utama. Ye Bu Hui tersenyum. Kemudian, mereka berlima mengikuti di belakang Ye Bu Hui dan menuju ke puncak utama istana bintang Al-Kaid. Itu dulunya adalah gua tempat tinggal Fei Sun Zi, tetapi sekarang menjadi milik Jiang Tian Su. Sepanjang jalan, Ningqi dan Liu Zujun sangat dekat satu sama lain, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia hanya sesekali melirik Ningqi dan yang lainnya. Perhatiannya terfokus pada Sky Moving Armor dan Purple Light Mask, dan sepertinya ada sedikit rasa iri di kedalaman matanya. Setengah jam kemudian, mereka berlima mendarat di kaki gunung. Tak jauh dari situ, ada dua pilar naga melonjak yang mengjulang tinggi. Di belakang mereka ada lapisan demi lapisan istana dan bangunan. Bahkan sebelum mereka mencapai gunung, Ningqi sudah bisa merasakan kis spiritual yang padat dan hampir padat. Berkultivasi di gunung ini mungkin sepuluh kali lebih cepat daripada berkultivasi di sekte luar. Astaga! Sesosok menerobos udara dan mendarat di depan mereka. Orang ini mengenakan jubah emas muda dan aura negara kelahiran kembali yang menakutkan mengelilinginya. Dia memandang mereka dengan acuh-ta'acuh. Kakak Senior Situ Ye Bu Hui menangkupkan tinjunya dan berkata Siong Lai dan yang lainnya buru-buru membungkuk. Mata Ningqi berkedip, dia telah melihat orang ini di panggung pertempuran abadi. Namanya Situ Changkong, dan dia seharusnya menjadi aju dan terpercaya Fei Sun Si. Kakak Senior Jiang menyuruhku datang dan menerimamu. Ikuti aku. Situ Changkong berkata dengan acuh-ta'acuh. Setelah dia berbicara, dia berbalik dan pergi. Yang lainnya segera menyusul. Sepertinya dia tidak melakukannya dengan baik di sini. Ningqi bergumam pada dirinya sendiri. Jika tidak, Jiang Tian Su bisa saja mengirim murid inti untuk menerimanya. Mengapa dia mengirimkan murid sejati? Kakak tertua, aku telah membawanya. Di puncak gunung. Situ Changkong membungkuk hormat kepada sosok yang membelakangi kerumunan. Ningqi melihat sosok ini tanpa ekspresi. Dia tidak tahu apakah Jiang Tian Su akan mengenalinya. Secara logika, Ningqi seharusnya mencoba yang terbaik untuk menolak misi ini. Tetapi karena alasan yang aneh, dia memilih untuk menerimanya, dan dia melakukannya dengan tenang. Datang ke tempat ini, mungkin alam bawah sadarnya menolak untuk membiarkannya mundur. Mem. Jiang Tian Su menganggup dengan tenang dan perlahan berbalik. Dia mengenakan jubah ungu yang berkibar tertiup angin dingin di puncak gunung. Dia bahkan tidak melihat ke situ Changkong. Dengan lambayan lembut tangannya, pintu cahaya biru muda muncul di depannya. Metode ini mirip dengan apa yang digunakan oleh Sekretaris Jenderal Perjanjian Kegelapan. Masuk. Jiang Tian Su berkata dengan acuh tak acuh. Iya. Ye Bu Hui menganggup dan melirik Ning Ki dan yang lainnya. Liu Zujun adalah orang pertama yang memasuki pintu cahaya biru, diikuti oleh Xiong Lai, Biloh, dan Zhang Jingtau. Saat Ning Ki masuk, mata Jiang Tian Su berkedip. Tunggu sebentar. Jiang Tian Su berkata dengan acuh tak acuh. Ning Ki berbalik dan memandang Jiang Tian Su. Saat ini, dia siap bertarung sampai mati. Jiang Tian Su mengamati Ning Ki dan menganggup pelan. Tidak buruk, Ki dan darahmu kuat. Setelah misi selesai, laporkan kepadaku jika kamu tertarik. Ye Bu Hui sedikit terkejut dan menatap Ning Ki dengan ekspresi yang rumit. Ning Ki menganggup. Terima kasih, kakak senior. Dengan itu, dia berbalik dan memasuki pintu cahaya biru. Setelah dia masuk, pintu cahaya biru menghilang. Situ Chang Kong dan Ye Bu Hui membungku hormat dan berbalik untuk pergi. Kenapa aura orang ini begitu aneh? Setelah mereka berdua pergi, Jiang Tian Su tiba-tiba mengerutkan ke Ning. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Seorang murid luar di negara karma tidak sepadan dengan waktunya. 3.490 Begitu Ning Ki keluar dari pintu cahaya biru, dia mendapati dirinya berada di pinggiran pasar Chaufeng. Liu Zujun dan yang lainnya sudah menunggunya. Ini pasar Chaufeng, tidak jauh dari kota hilang. Liu Zujun tersenyum ketika dia melihat semua orang hadir. Kalau begitu tolong pimpin jalannya, kakak senior Liu. Xiong Lai melirik Ning Ki dan melihat Ning Ki sedang melihat sekeliling dan sepertinya tidak punya niat untuk berbicara. Bakat dan kultifasi Zhang Jingtao dan Fei Luo tidak sebaik Xiong Lai. Jika Ning Ki tidak berpartisipasi dalam misi ini, Xiong Lai akan menjadi pemimpinnya. Tapi sekarang, bahkan Xiong Lai pun harus menghormati Ning Ki. Bagaimanapun, Ning Ki adalah eksistensi mengerikan yang mengalahkan murid inti dengan satu pukulan. Tidak peduli betapa arogan dan engganya dia, dia harus mengakui bahwa dia bukan tandingan Ning Ki. Baiklah, Saudara muda, tolong ikuti saya. Liu Zujun mengangguk. Ning Ki berjalan di belakang dan sepertinya tidak cocok dengan kelompok itu. Setelah memperhatikan pemandangan ini, mata Liu Zujun bergerak sedikit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tampaknya kemampuan Jiang Tian Su masih kurang dibandingkan dengan Sekretaris Jenderal. Ning Ki merenung dalam hatinya. Metode Sekretaris Jenderal memungkinkan mereka untuk muncul secara akurat tidak jauh dari target misi alam Serigala Serakah, dan itu melintasi alam. Namun, metode Jiang Tian Su hanya dapat mengirim mereka ke pasar Chow Feng, yang merupakan susunan teleportasi jauh dari kota hilang. Perbedaan di antara keduanya sedikit besar. Meskipun tidak terlalu akurat menggunakan metode ini untuk mengukur kekuatan di antara keduanya, jika Jiang Tian Su dapat membuat mereka muncul langsung di kota hilang, dia pasti tidak akan membiarkan mereka muncul di pasar Chow Feng. Ini secara langsung dapat menunjukkan bahwa Jiang Tian Su lebih kuat. Ini menunjukkan bahwa Jiang Tian Su berada di luar kemampuannya. Tidak lama kemudian, Liu Zujun membawa mereka berempat ke susunan teleportasi dan tiba di kota hilang. Begitu mereka tiba, Ningki melihat banyak pembudidaya mengenakan topeng boneka darah berpatroli bola balik. Ningki tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Terakhir kali dia melarikan diri dari sini, dia hanya berada di alam kesempurnaan agung Daokueri. Sekarang, dia berada di alam kesempurnaan agung karma dan kekuatan fisiknya setara dengan alam kesempurnaan agung amanat surga. Tanpa sarana kelahiran kembali, akan sulit untuk melukainya. Kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 ribu kali lipat. Dia bisa dengan mudah membunuh seseorang seperti Liu Zujun dengan satu pukulan, dan Komandan Lu Yan, yang pernah dihadapi Liu Zujun dengan hormat sebelumnya, bukanlah tandingan Ningki. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, Ningki benar-benar merasa seperti kembali ke rumah dalam kemuliaan. Sayangnya dia tidak bisa melepas topengnya untuk membuat Liu Zujun dan yang lainnya merasa jijik. Jika identitasnya diketahui, kota hilang tidak hanya akan mengirimkan para ahli alam kelahiran kembali untuk menekannya, namun pavilion bintang kuno juga akan mengirim murid-murid sejati dan bahkan para tetua untuk membereskan kekacauan itu. Segera, Liu Zujun mengirim Ningki dan yang lainnya ke kapal feri. Itu adalah pintu masuk ke tanah peninggalan para dewa, dan juga pintu keluar dari tanah peninggalan para dewa. Liu Zujun dengan lembut melambaikan tangannya, dan seorang tukang perahu datang perlahan dengan perahu. Kemudian Liu Zujun memandang Ningki dan tiga lainnya dan berkata sambil tersenyum, Empat saudara muda, saya akan meninggalkan Anda di sini. Jika Anda ingin kembali lagi di masa depan, Anda hanya perlu melaporkan identitas Anda. Terima kasih banyak, kakak senior. Ningki dan tiga orang lainnya menangkupkan tangan. Sosok Sionglai bergerak dan menaiki kapal feri terlebih dahulu, di susul Zhang Jingtau dan Pilo. Yang terakhir naik adalah Ningki. Ketika kaki Ningki mendarat di geladak, gelombang muncul di sekitar kapal feri, dan kemudian kapal feri itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, kapal feri bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat menuju kabut di kejauhan. Melihat pemandangan ini, wajah Liu Zujun menjadi gelap. Jejak ketakutan terlihat di wajahnya yang biasanya tenang. Dia berbalik dan segera pergi. Sepuluh menit kemudian, Liu Zujun melihat Wakil Kepala Istana Sentu. Pihak lain memandang Liu Zujun dan bertanya, apakah Anda mendapatkan Great Desolation Star? Wakil Kepala Balai, status saya terlalu rendah. Saya sudah mencoba segalanya, tetapi saya belum bisa memasuki pavilion bintang. Saya bahkan belum melihat bayangan bintang kehancuran besar. Wakil Kepala Balai, tolong beri saya waktu. Liu Zujun menunduk dan berkata dengan nada memohon. Liu Zujun, kamu menyelamatkan orang rendahan dari tanah tertinggal Dewa Tanpa Isin. Pada akhirnya, kamu gagal dalam tugasmu dan membiarkan orang rendahan itu melarikan diri. Kamu belum bisa menangkapnya sampai sekarang. Selama bertahun-tahun, sekte-sekte besar telah mengirim banyak sekali petani yang berpatroli. Jika bukan karena saya menyembunyikannya untuk Anda, mereka sudah tahu tentang masalah ini. Saya tidak perlu memberi tahu Anda apa yang akan terjadi pada Anda, bukan. Wakil Kepala Istana Sentu berkata dengan acuh-ta'acuh. Wakil Ketua Istana, saya tahu sulit untuk menebus diri saya sendiri. Jika ada kesempatan, saya pasti akan mendapatkan Great Desolation Star. Ekspresi Liu Zujun sedikit berubah saat dia berkata dengan suara rendah. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Aku akan memberimu seratus tahun lagi. Jika aku tidak melihat Great Desolation Star, maka kamu harus membayar semua kesalahanmu sebelumnya. Wakil Kepala Istana Sentu berkata sambil tersenyum. Wakil Kepala Istana, jika saya dapat dipromosikan menjadi murid inti, saya akan memiliki kualifikasi untuk memasuki pavilion bintang. Mungkin saya dapat menyelesaikan tugas Anda lebih cepat. Liu Zujun tiba-tiba berkata, dipromosikan menjadi murid inti. Meskipun Anda telah mencapai metode budidaya dasar pavilion bintang kuno tingkat kelima, Anda masih belum dapat memadatkan bintang kehidupan Anda. Bahkan jika Anda mencapai alam takdir di masa depan, Anda tidak akan bisa menjadi murid inti. Penatua Diakon Ren, Anda dapat berhenti berusaha mendapatkan alam amanat surga dari saya. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, bahkan jika Anda harus memohon kepada Tuhan Anda, Anda harus memberi saya bintang kekacauan. Wakil Kepala Istana Sentu berkata dengan acuh-ta'acuh. Mendengar ini, ekspresi Liu Zujun berubah menjadi jelek. Setelah hening beberapa saat, dia menganggup dan pergi. Apakah ini tanah yang ditinggalkan para dewa? Segala jenis energi spiritual memang langka. Berkultivasi di sini akan menghasilkan separuh hasil dengan usaha dua kali lipat. Zhang Jingto melompat dari kapal feri dan berdiri di tepi danau untuk mengamati sekeliling. Dia tidak bisa tidak bertanya. Utusan khusus, kita harus menyebut tempat ini sebagai domain tak tersentuh. Para penggarap domain tak tersentuh semuanya tak tersentuh. Sudah sangat bagus kalau ada energi spiritual yang bisa mereka serap. Tukang perahu yang selama ini diam, tiba-tiba membuka mulutnya. Saat dia berbicara, ada kilatan kebencian di matanya. Ningki mengenali orang ini. Tampaknya itu adalah orang yang mengantarnya dan Liu Zujun terakhir kali. Aku melarikan diri nanti. Orang ini seharusnya tidak bersenang-senang. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Itu benar, ini memang domain tak tersentuh. Tanah para dewa yang terbengkalai sebenarnya adalah nama yang dibuat oleh para penggarap domain tak tersentuh. Kata Vilo. Siong Lai tidak berbicara dan memandang Ningki. Kakak senior Ning, menurutmu kita harus mulai dari mana? Saya sarankan kita menghabiskan delapan tahun di sini dan menggunakan dua tahun sisanya untuk berpatroli di kota hilang. Menurutku, kenapa kita tidak berpisah? Akan sangat tidak nyaman jika kamu tinggal bersamaku. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Mata ketiganya tiba-tiba berbinar. Mereka saling memandang dan Siong Lai berbisik, Kakak senior, kita tidak bisa melakukan itu. Kakak senior Ye menyuruh kita bertindak bersama. Terima kasih telah menonton!